Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin menambahkan sedikit nih Prof. Hamkahak dan juga Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Mengutip ya, dari media di Malaysia sebetulnya. Jadi, Malaysia ini berani untuk dicoret oleh International Paralimpic Committee atau IPC ya, dari daftar Tuan Rumah setelah menyatakan sikap menolak kehadiran perwakilan Israel. Ini pemerintah Malaysia yang saat itu dipimpin oleh Tun Mahathir Muhammad. Jadi, dikatakan oleh Mahathir Muhammad, kalau batal ya sudah batal saja. Kami tetap berpegang pada prinsip kami. Prinsip kami adalah bahwa Israel adalah negara kriminal, ucap Mahathir. Mereka melanggar hukum internasional, kami memiliki hak untuk menyuarakan suara dan perasaan kami, dan kami memiliki kebijakan kami sendiri. Jadi, Malaysia dicoret dari Tuan Rumah World Paralimpic Swimming Championship 2019, sementara agenda gelaran pun diatur juga kemudian oleh IPC. Tanggapan Anda Prof. Hamkahak terkait dengan standing sikap pemerintah Malaysia, mengingat negaranya juga jadi Tuan Rumah? Ya, sama dengan prinsip Bung Karno. Bahwa sepanjang Israel menjadi negara kriminal tidak merdekakan Palestine, sepanjang itu pula kita tidak mengakui Israel. Yang Anda inginkan sebetulnya apa? Sudahlah, kita serahkan saja. Harus seperti itu kan Indonesia? Tuan Rumah ini kepada panitia seperti itu? Ya, kalau memang pipa seperti itu, maunya seperti itu. Keinginannya seperti itu? Ya, karena kita tidak boleh menurut prinsip Bung Karno, kita tidak boleh tunduk kepada aturan siapapun yang bisa mengubah prinsip-prinsip negara NKRI. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan, saya tidak tahu angkanya berapa Bang Ali Muntangabali bisa menjelaskan itu, sebagai Tuan Rumah tentu ada kos yang sudah dikeluarkan, dipersiarkan Prof. Hamkah. Ya, harga kedualatan tidak bisa diukur dengan bos, dengan berapa ongkosnya. Harga kedualatan tidak bisa diukur dengan olahraga. Harga kedualatan tidak bisa diukur dengan berbagai properti-properti yang menjanjikan. Tidak bisa. Bagaimana dengan nama baik Indonesia juga? Bagaimana dengan nama baik Indonesia juga? Nama baik Indonesia, saya kira tidak akan tercoret. Karena bahkan mungkin dunia akan mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat penuh. Menghargai, menghormati Indonesia, sementara negara yang berprinsip, berpegang pada prinsipnya. Kalau kemudian mendapatkan sanksi dari FIFA? Ya, FIFA itu bukan, itu hanya berkaitan dengan olahraga. Sanksi apapun, Indonesia tetap berdiri. Tapi kita punya mimpi loh Prof, bahwa prestasi olahraga sepak bola kita juga kita ingin segera berdiri. Jangan jual kedualatan dengan mimpi-mimpi. Oke. Bang Balin. Kalau para limpik tadi yang dari Malaysia itu salah satu cabang olahraga bagi para penyandang catat, catat renang. Renang, betul. Jadi, dalam kejuaraan dunia seperti yang sedang kita bicarakan U20 dan menyongsong 2036 itu akan dua hal yang berbeda. Sikapnya? Tetapi, saya mau bilang bahwa tidak ada satu orang pun yang meragukan kedaulatan Indonesia dan sikap pemerintah Indonesia dalam membela hak-hak perjuangan Palestina. Bukan keluar dari mulut Prof. Hamka, Guruku, Andri Guruta, bukan. Tetapi keluar dari perwakilan masyarakat dan negara Palestina di Indonesia. Itu sebabnya mereka jauh lebih sadar terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh FIFA. Dia sadar tentang sikap Indonesia. Bahwa Indonesia menjadi tuan rumah, Indonesia tunduk pada aturan FIFA, dan mereka tahu terhadap sikap Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tapi kan sikap kita kan bukan juga diatur oleh Palestina tadi gitu loh Bang. Iya betul. Silahkan mungkin perwakilan Palestina yang Anda masuk tadi, tapi sikap ini yang mau kita tunjukkan. 121 tahun Indonesia dan seluruh negara di dunia telah menetapkan dan memberikan pengakuan terhadap FIFA dengan seluruh aturannya. Termasuk di dalamnya ketika tadi saya bilang 24 Oktober 2019, Indonesia menyisikan 6 negara termasuk Indonesia untuk memenangkan open bidding terhadap Indonesia sebagai host dalam pelaksanaan World Cup U20. Kalau begitu terus, di mana persoalannya? Kenapa baru sekarang orang berteriak? Apa karena mau pemilu? Apa karena mau pilpres? Kan 2019 yang lalu. Karena melihat proses penyisian Israel juga Bang Abelir. Tidak, itu lain cerita lagi. Karena semua orang tahu, karena dalam hal piala dunia itu semua tahu dalam zona Eropa, zona Asia, zona Amerika, Serikat, dan lain-lain sebagainya. Kenapa baru sekarang? Satu. Yang kedua, kenapa pada waktu IPU Interparlementary Union 2021 kemarin di Bali, bendera Israel berkibar dalam forum itu? Tidak ramai. Bahkan gubernur Bali. Bahkan gubernur Bali. Sekarang berbeda. Kenapa kemarin ketika atlet Israel main di Senayan? Oke, bulu tangkis. Tidak ada yang ribut. Saya tidak dengar tuh. Untuk prinsip-prinsip yang tadi disebutkan oleh profesorku, di sebelah nih tempat daki apa itu? Tebing. Ya. Sepeda. Semua tim Israel. Ada di sebelah. Bendera berkibar tuh. Kenapa tidak ribut? Apa karena mau pemilu? Apa karena mau pilpres? Mungkin pernyataan itu Anda searahkan ke guru Anda. Ya, ya. Silahkan. Saya tidak tahu. Apa ada indikasi dengan ini sebabnya pemilu? Tidak ada orang yang tidak mengakui Bung Karno itu sebagai guru bangsa, pendiri Republik ini. Semua kita hormat. Kepada sosok yang sangat kita muliakan. Allahumma gefir lau kepada beliau dalam bahwa Kucuro Madani. Itu loh perkaranya. Perkaranya ya. Kesalahan masa lalu jangan diikutkan dengan sekarang. Kita harus sadar bahwa itu adalah kesalahan semua. Bali, semua peristiwa yang menghadirkan. Semua peristiwa dan event-event yang menghadirkan bendera Israel Indonesia. Bukan masa lalu, Prof. 2019, 2021, 2022. Itu semua adalah melanggar prinsip-prinsip kegelatan dari Indonesia. Iya, tapi kan kalau itu menjadi konsen dari profesor. Itu melanggar prinsip-prinsip kegelatan dari Indonesia. Artinya pelaksanaan yang saat ini, mereka semua melanggar semua dong berarti. Melanggar semua. Melanggar semua prinsip. Jangan pelanggaran itu kita teruskan. Jangan diteruskan, Bang. Jangan teruskan. Itu tentu saja mungkin karena lama, kan. Ini besok kan beberapa bulan lagi pilpres, beberapa bulan lagi pemilu. Bapak tahu nggak tahun 1950-1962? Kenapa Soekarno dalam sikap seperti itu? RMS tahun berapa? 1962. Begitu juga DITI, Kartus Wirjo, Kaharno Zakar. Di sana, Formesta dan lain-lain. Indonesia membutuhkan dukungan internal dan luar negeri. Salah satu di antaranya adalah apa? Memberikan dukungan peduh kepada Palestine. Dan sampai sekarang terjadi. Fakta sejarah bukan buat-buat. Bukan itu catatan sejarah. Historisnya ada. Perfam, Kak, artinya sikap PDIP ini politis kah? Politis ideologis. Bukan politis praktis. Politik ideologis. Iya. Jangan-jangan saya mau minta kepada Pak Nga Bali, apa hubungannya dengan pembelaan Palestina, dengan RMS, dan DITI, dan apa itu? Bukan. Waktu itu dalam catatan sejarah, Indonesia awal-awal kemerdekaan, awal-awal sudah merdeka, masih ada peperangan, masih ada negara-negara Indonesia Timur. Iya. Maka dukungan kuat, tidak ada dukungan paling kuat, kecuali dukungan umat Islam dan negara-negara Islam. Itulah Palestina menjadi sikap penting bagi negara Republik Indonesia. Sekarang dukungan itu sebenarnya, saya kira dukungan kepada Palestina waktu itu tidak berkaitan dengan kebutuhan dukungan dari umat Islam saja. Tapi Eropa dan Amerika pun kita butuhkan kebutuhan waktu itu. Dan waktu itu Amerika dan Eropa, sementara mendajem pendukung Israel waktu itu, kan? Jadi saya tidak melihat bahwa ini adalah hubungannya dengan dukungan. Yang saat ini. Oke. Saya ingin menyampaikan bahwa Keserisan Indonesia. Bukan dimah. Muka dimah. Undang-undang dasar 1940. Bukan not the Muslim community only in Palestine. Tapi persoalan kemanusiaan. Ada orang katolik, ada orang protestan, ada orang Yahudi juga hidup, warga negara Palestina. Nah, itu sebabnya kebiadaban dan perilaku Israel laknatullah itu kenapa menjadi keras bagi Indonesia dalam perjuangannya untuk membela Palestina. Ideologi Indonesia tetap ya? Tetap. Makanya dalam urusan FIFA dengan U20, ini kan ada sesuatu yang ambivalen bagi kita. Ada sesuatu yang tidak rasional. Kenapa kemarin dan lain-lain mereka bisa datang di sini dengan begitu gagah, berani, dengan teriakan, dengan bendera mereka berkibar dalam olahraga-olahraga. Termasuk di ITU. Tapi perangkat Israel mengatakan, Bang Ali, itu kesalahan. Kita perbaiki sekarang. Kita perbaiki. Masa kita tidak memperbaiki yang udah jasad, kita ada kesalahan. Seperti itu kan, Bro? Saya ingin menambahkan. Ini kan Pak Ali Mahmali sudah mengakui bahwa Palestina itu tidak dihuni oleh Islam saja. Dengan demikian, ya maka pembelaan terhadap Palestina tidak harus dimanai bahwa ingin dukungan umat Islam. Karena ada juga Kristina lah. Ada juga. Betul. Karena itu, mendukung Palestina bukan karena Indonesia mohon dukungan dari umat Islam membantu mengatasi pemberontakan dalam negeri. Bukan itu. Indonesia sebagai bangsa. Tapi jangan lupa bahwa pada waktu itu adalah Yasser Arafat sebagai pimpinan PLO. Ya. Bicara tentang PLO, maka bicara tentang the international community, the Muslim for Palestine. Bang Ambalin, terakhir, singkat saja Bang. Artinya tidak akan ada perubahan sikap atau tindakan, aturan yang akan diberikan oleh pemerintah menghadapi berbagai penolakan ini. Saya mau bilang kepada Maria dan Arief bahwa... Kepada publik terutama. Kepada publik tanah air bahwa FIFA dengan seluruh propertinya, FIFA dengan regulasinya, FIFA dengan aturannya. Indonesia sebagai tuan rumah, jangan pernah kita mempermalukan tamu-tamu yang datang. Lebih kurang 24 tim nasional, negara-negara U20 itu yang main di Jakarta. Meskipun kata Prof. Hamkar harus bertabrakan dengan ideologinya Bung Karun tadi. Tidak ada yang bertabrakan. Tidak ada yang bertabrakan. Saya tidak boleh saja negara-negara lain datang. Cuma yang ditolak ialah Israel. Apa salahnya? Oke. Kita tunggu nanti sikap Indonesia seperti apa ya, Prof. Tidak bisa. Indonesia sudah punya keunangan. Menurut Anda itu bisa dikomunikasikan? Itu bisa? Barangkali bisa dikonesikan dengan FIFA. Israel jangan hadir. Dan saya ingin tambahkan bahwa betul Palestina waktu dipimpin oleh Ya, saya harapkan. Tapi salah satu panglima perannya adalah bergama Kristen. Yol Habas. Salah satu juru bicaranya di PB, Kristen. Jadi jangan kita... Tidak ada masalah ini. Ini kita tidak menjadi perbincangan. Artinya Indonesia harus memberikan sikap mengenai hal ini? Ya, Indonesia mengakui Palestina bukan karena agama. Oleh karena itu kalau... Dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda. Tapi itu oke. Pengabari menghubungkan bahwa mencadukungan umat Islam karena itu Indonesia mendukung Palestina susah lah. Mengenai U20 ini harusnya Indonesia juga ada sikap gitu. Kita tunggu nanti sikapnya kan seperti apa ya. Kita hargai pendapat guru kita. Guru Anda. Yang pasti bahwa untuk dan atas nama pemerintah saya perlu harus kasih tahu bahwa kami terus melakukan komunikasi, lobby kepada menyampaikan kepada opinion leader dan tentu saja tidak semua ormas-ormas Islam atau semua datang. Semoga suara-suara salah satunya dari program. Bisa diakomodir, Bang. Pasti. Ini pasti didengar. Terima kasih, Pak Pak Pak. Terima kasih banyak. Bang Abalin, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita jadu senang. Masih akan kembali saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih. Terima kasih.